Football Universe Luis Enrique adalah salah satu pemain yang pernah memperkuat Real Madrid dan Barcelona. Keberadaannya di dua klub tersebut juga mendatangkan berbagai trofi bergengsi. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Luis Enrique Martinez Garcia, atau biasa dipanggil Lucho, lahir di Gijon, Spanyol, pada tanggal 8 Mei tahun 1970. Pria Spanyol ini mengawali karirnya bersama tim di kotanya, yaitu Sporting Gijon B, pada waktu dia berusia 18 tahun. Selama dua tahun di Sporting Gijon B, Enrique menunjukkan penampilan yang baik, sehingga dia dipercaya masuk ke tim senior Sporting Gijon. Pada awal musim 1989-1990. Di musim berikutnya, yaitu 1990-1991, performa Enrique mencuri perhatian. Enrique yang berposisi sebagai gelandang dan penyerang, berhasil mencetak 17 gol dari 44 pertandingan di seluruh ajang untuk Gijon. Karena penampilan gemilang tersebut, Enrique kemudian dilirik salah satu klub raksasa Spanyol, yaitu Real Madrid. Dengan 250 ribu pasetas, atau sekitar 1,5 juta euro, manajemen Madrid akhirnya mampu memboyong Enrique ke Santiago Benebu pada musim panas 1991. Luis Enrique kemudian mulai beradaptasi dengan permainan Madrid. Di klub barunya ini, dia bermain dengan pemain-pemain terbaik yang ada di Spanyol. Hal ini membuat permainan Enrique berkembang pesat. Di usianya yang menginjak 21 tahun, Enrique mampu menjadi sosok penting dalam squad Madrid. Dia semakin piawai dalam membobol gawang lawan dan berhasil mencetak 18 gol dalam 213 pertandingan di seluruh ajang bersama Real Madrid. Salah satu gol yang dicetaknya bersarang ke gawang Barcelona pada musim 1994-1995, laga ke-16 di Santiago Benebu. Rekannya waktu itu, Ivan Samorano melepaskan tendangan ke arah gawang, tetapi sayang membentur tiang. Bola liar tersebut langsung dimanfaatkan Luis Enrique untuk menjadi gol dengan tendangan kaki kanan. Enrique langsung berlari ke arah penonton, sambil membentangkan jersey putih yang dipakainya. Di musim tersebut, Real Madrid berhasil dibawa Enrique menjuarai La Liga 1994-1995. Selama membela pasukan putih, Enrique berhasil mengangkat trofi Copal de Rey musim 1992-1993, Piala Super Spanyol 1993, serta 3 kali juara La Liga. Kontribusinya memang tak diragukan lagi, dan dia harusnya menjadi pemain andalan di squad Madrid. Tetapi ternyata Enrique tak pernah dihargai oleh manajemen Madrid, dan supporter Madrid juga tidak terlalu mengidolakannya. Saat dia tampil baik, selalu saja ada suara-suara sumbang yang mencibirnya. Kritik pedas juga dilemparkan kepadanya saat dia membuat kesalahan kecil di pertandingan. Enrique seperti merasa tidak berada di rumahnya saat membela Real Madrid. Di musim terakhirnya bersama Real Madrid, yaitu di musim 1995-1996, pelatih Real Madrid saat itu, Jorge Valdano, jarang memberikan kesempatan tampil untuk Enrique, dengan berbagai alasan. Bahkan dia tak diikrut sertakan saat Real Madrid menghadapi Al-BCT pada pekan ke-10 La Liga Spanyol 28 Oktober 1995. Ketika Jorge Valdano dipecat pada 22 Januari 1996, menyusul hasil buruk yang didapat Real Madrid, Luis Enrique tetap tak mendapatkan tempat di tim inti Real Madrid. Bahkan pelatih pengganti Arsenio Iglesias beberapa kali tidak mengikut sertakan Enrique. Manajemen Real Madrid juga semakin memperkeruh keadaan dengan tidak mempedulikan kontrak baru Enrique. Apalagi dalam kontrak tersebut, Enrique meminta kedaikan gaji. Akhirnya pria Gijon ini memilih untuk mengakhiri kontraknya bersama Real Madrid pada musim panas 1996. Saya tidak bermain dan saya tidak pernah bermain. Ini mengklarifikasi masa depan saya dan saya akan berbicara dengan agen saya. Kalau begini terus, saya akan banyak beristirahat. Sehingga saya bisa bermain sampai umuran 60 tahun, kata Enrique saat diwawancara. Enrique kemudian berpikir apakah dia akan kembali ke kota kelahirannya dan bermain untuk Sporting Gijon atau ke klub lain dulu karena waktu itu ada beberapa penawaran untuk dirinya. Tetapi akhirnya dia memilih salah satu klub yang adalah rival abadi Real Madrid, yaitu Barcelona. Di Barcelona waktu itu, supporter klub terbesar Katalonnya serentak dibuat kaget dan heran karena jarang-jarang ada pemain dari Real Madrid yang memutuskan pindah ke Barcelona. Sebelumnya, mereka malah lebih banyak dihianati oleh mantan pemain seperti Ben Schusser dan Michael Raudrup yang melompat ke Santiago Bernabeu setelah bermusim-musim dipuja-puji di Camp Nou. Tetapi kepindahan Enrique ke Barcelona ini juga dihargai karena menambah kekuatan Barcelona untuk bersaing dengan Real Madrid. Waktu saya di Madrid, hal ini seperti pramusim. Mempersiapkan saya untuk apa yang mungkin terjadi jika saya menandatangani kontrak bersama Barcelona, ujar Enrique. Di Barcelona, Enrique langsung tancap gas. Dia menunjukkan penampilan terbaiknya selama 8 musim berseragam merah-biru. Dia awalnya masih belum diterima fans Barcelona, tetapi perlahan penampilannya mampu mengambil hati para fans Barca. Luis Enrique berhasil mencetak 109 gol dan 36 asis dari 301 pertandingan di seluruh ajang bersama Barcelona. Dia turut membawa Barcelona meraih 7 titel juara, beberapa di antaranya adalah 2 trofi La Liga dan 2 gelar Coppa de Rey. Dari 109 gol tersebut, lima di antaranya bersarang ke gawang Real Madrid. Satu yang paling berkesan adalah ketika Barca bertandang ke Santiago Benebu pada pekan ke-9 La Liga 1997-1998 pada tanggal 1 November 1997. Dalam lagu tersebut, Luis Enrique tampil sejak menit awal. Dia berhasil membobol gawang Los Blancos pada menit ke-50. Bola hasil tendangan keras kaki kanan Enrique dari luar kotak penalti tak mampu dihalau keeper Madrid, Santiago Canizares. Luis Enrique yang merasa tak dihargai ketika berseragam Real Madrid langsung berlari ke arah pendukung tim tuan rumah. Dia pun melakukan selebrasi yang hampir sama ketika mencaringkan bola ke gawang Barcelona 4 tahun sebelumnya dengan membentangkan jersi Barcelona yang dipakainya. El Barca malam itu berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-3. Selebrasi gol yang saya lakukan memperlihatkan dengan jelas seberapa besar keinginan saya mencetak gol di sini. Bukan hanya kami yang memimpin, tetapi saya mencetak gol di sini di Benebu, tutor Enrique terkait selebrasi golnya ke gawang Madrid. Enrique akhirnya menemukan rumah keduanya setelah Gijon, yaitu Barcelona. Di klub ini Enrique disambut hangat oleh pelatih, rekan setim, manajemen, dan bahkan para fans yang awalnya meragukannya. Enrique merasa memiliki keluarga baru yang menambah kepercayaan dirinya saat bermain. Salah satu sahabat dekatnya juga ada di Barcelona, yaitu Pep Guardiola. Setiap kali saya melihat diri saya di poster atau di televisi, saya merasa saya terlihat aneh dengan jersi putih, Real Madrid. Saya merasa warna biru dan merah Barcelona lebih cocok untuk saya, ujar Enrique. Pada tahun 2004, Enrique memutuskan untuk gantung sepatu. Satu-satunya yang kurang dari karirnya di Barcelona adalah trofi Liga Champions. Di tim nasional Spanyol, Enrique sudah tampil sejak usianya menginjak 20 tahun. Dia bermain untuk tim senior Spanyol sebanyak 62 kali dan mampu mencetak 12 gol. Prestasi tertinggi yang pernah dicapai bersama tim nasional Spanyol adalah memenangkan medali emas Olimpia de Barcelona pada tahun 1992. Setelah pensiun, saat ini Enrique menjadi pelatih tim nasional Spanyol dan mulai menunjukkan tangan dinginnya. Terima kasih telah menonton!